Pucirahayu Kabupaten Kebumen mendapatkan target lahan tanam dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di musim tanam Desember ini seluas 36.888 hektare. Sedangkan sampai hari ini baru 1.654 hektare dan masih ada 35.176 hektare belum tertanam padi. Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan di Setapang Kabupaten Kebumen Pucirahayu menghimbau kelompok tani segera melakukan tanam karena waktu tanam yang singkat. Hal ini disampaikan saat dialog Hari Temu Lapangan atau Farmer Friday FFD Kecamatan Perembun Kamis 6 Desember 2018 di Balai Benih Perembun Desa Tersobo, Kecamatan Perembun. Lebih lanjut, Pucirahayu menjelaskan untuk mendapatkan hasil produksi yang baik tidak hanya ditentukan dari benih yang baik serta olah tanah yang tepat namun juga penanganan hama dan penyakit yang tepat pula. Hama yang sering menjadi hampatan petani di Kabupaten Kebumen yakni tikus dan wareng. Saat ini, di Setapang bersama petani di Kabupaten Kebumen telah membuat cara penanganan kedua hama tersebut. Untuk hama tikus dilakukan dengan menggunakan rumah burung hantu, sedangkan hama wareng menggunakan tanaman bunga-bungaan. Dengan adanya teknologi dan varietas baru, petani diharapkan dapat mempelajarinya sehingga produksi padi di Kabupaten Kebumen dapat meningkat. Kita mengenalkan varietas parisidenuk ini merupakan hasil dari rekayasa genetika yang dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kemudian di Kabupaten Kebumen, karena kita sudah bekerja sama dengan Bataan, ini selama beberapa tahun, dan alhamdulillah sampai saat ini kita juga masih bekerja sama dengan baik. Dan benih-benih dari produksi di balai benih kita ini juga banyak diminta oleh Bataan untuk diberikan kepada mitra-mitra yang lain. Dari Desa Tersobo, Kecamatan Perempun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.